Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Berbicara lagi dengan Buka Baizan Untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman ya Pertanyaan yang datang beberapa hari yang lalu Nah sebelum itu yang baru datang silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa tekan tombol like dan lonceng Oke kali ini kita akan membahas apa? Kita bahas dua ya Yang pertama itu pembahasannya dari Suzina Nah disini dia mempertanyakan Kak gimana buat pola yang pinggangnya lebih besar daripada besar badan Jadi pinggang ini lebih besar ya daripada dadanya Karena semua orang yang bikin tutorial pinggangnya lebih kecil Jadi gambarnya bagus ya jelas ya Nah pertanyaannya adalah coba yang pinggangnya besar Gimana benturnya Sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya Ada ya cara bikin pola ketika kita berhadapan dengan pinggang yang lebih besar Terutama itu bagian ibu-ibu yang sudah melanjutkan Dan Mbak Mbak ya Nenek-nenek itu biasanya cenderungan seperti itu Kita akan jawab di Bapak nanti Yang nomor 2 disini Yang nomor 2 pertanyaan adalah Dari Martabudizaya Halawa Gimana cara mengatasi punggung yang gelembung Terus disini saya akan memberi contohnya ya Disini lihat Ini baju saya kebetulan saya memang sengaja memakai Membaju yang mempertanyakan Gimana sih cara mengatasi punggung Lihat kan disini punggung saya kebetulan ya Bisa lihat ya teman-teman Caranya adalah saya akan jawab di Bapak nanti Saya skip dulu Seterlagi ayo kita langsung ke Bapak Oke ya teman-teman Disini sudah saya gambar polanya Jadi disini ada pola yang akan saya jawab Pertanyaannya yang Pertanyakan bagaimana sih cara mengatasi punggung yang gelembung Dan seperti yang ini adalah bagaimana cara mengatasi Jika pinggangnya lebih besar daripada dada Oke langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya yang pertama ya Pertanyaan pertama bagaimana caranya jika pinggangnya lebih besar daripada dadanya Karena kecenderungan banyak yang bikin polanya yang ramping-ramping Oke kita lihat disini ini adalah pola Biasanya pola model ya Jadi bentuk badannya bagus-bagus saja Jadi sama seperti halnya dengan yang masih perawan-perawan Yang belum keluarkan mesin Ya itu biasanya pinggangnya kecil-kecil saja Tapi kan pelanggan kita kan keseringan bukan hanya anak muda ya Tapi para ibu-ibu yang gerungan juga badannya tidak proporsional Jadi yang pertama adalah Untuk sebenarnya saya mau jawab dulu ya Fungsi pinggang dikecilkan ini adalah untuk membentuk pinggang Jadi biar seksi So bagaimana kalau pinggangnya tidak seksi Jadi kemungkinan besar kan rata-rata Jumlahnya seperti ini ya teman-teman Kurang bagus kan Nah karena kurang bagus ini apa yang harus kita lakukan Yang pertama bisa Yang pertama kita bisa hilangkan kuknat ya Hilangkan kuknat Kuknat itu atau setian disini Karena pada dasarnya setian yang kita buat itu adalah untuk memperbentuk pinggang semakin kecil So kalau polanya besar Meski kuknatnya dijahit Tetap tidak berfungsi ya teman-teman Jadi teman-teman itu bisa menghilangkan kuknat Terus bagaimana untuk menseksikannya Kita bisa Hanya kuknat bagian belakang Ya Bisa hanya kuknat di bagian belakang untuk membentuk bokong Terus bagaimana jika benar-benar lebar Setelah kita hilangkan kuknat Caranya yaitu kita Membuat polanya Lebar saja Ini saya gamit ya Kita buatnya lebar saja Jadi tidak ada lengkungan di bagian sini Kenapa demikian Biasanya kalau saya buat yang sudah Ibu-ibu yang sudah punya cucu Jadi bisa saya hilangkan Yang awalnya kita membentuk pinggang gini Kita luluskan saja Seperti itu teman-teman Itu jawabannya Yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi nanti ya di kolom komentar Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Bagaimana kalau lengkungnya gelungung ya Seperti ini Ini karena gara-garanya Saya membuatnya Kelebihan Kelebihan Lebar punggung ya Jadi Kenapa saya tekankan Lebar punggung Silahkan dihitung Ya Karena pada akhirnya Kita akan Sangat berpengaruh pada sini Ini pola depan Ini pola belakang Lebar punggung disini Ternyata kita buatnya disini Sehingga yang awalnya dia pas Jadi lebih Ketika lebih Ketika lebih Akhirnya dia akan membuatnya gelembung Nah Untuk gamis yang biasa-biasa Yang longgar-longgar Atau baju yang all size Itu tidak masalah Tapi bagaimana jika berhadapan dengan gaun Gaun itu Biasanya bikinnya yang seksi Yang press body ya Karena memang Kalau gaun itu memang seperti itu Gitu Jadi Yang saya tekankan adalah Jangan lupa mengukur Lebar punggung ya Teman-teman Disini Karena kalau kebesaran Seperti gini Dia akan bikin sesuatu Yang seharusnya Cuttingnya bagus Jadinya kurang bagus Gitu ya Saya lihat kan Oke Saya rasa sampai disini ya Teman-teman Yang mau bertanya Nunggu ditulis di kolom komentar Next kita akan bikin Cara Mengukur Membuat pola juga Jadi teman-teman Ada yang kemarin kurang jelas Nah sebelum itu Yang baru datang Jangan lupa Tengah tombol subscribe-nya Dan juga Jangan lupa Tengah tombol Harap video diberapaan Saya pamit Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh